Dalam sebuah perjalanan, bukan hanya jumlah kilometer saja yang aku hitung, melainkan juga momen indah dan langkah, dan yang terpenting bertambahnya teman maupun saudara baru dalam perjalanan tersebut. Selamat datang di camping keliling Indonesia. Sehabis menyelesaikan camping keliling Jawa Timurku, aku sekarang memulai lagi perjalanan ke Provinsi Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Dalam trip kali ini tidak banyak yang berubah, kecuali kendaraan yang aku pakai, karena aku menggunakan kendaraan sejuta umat bagi pria macho, yaitu Mitsubishi Pajero Sport. Aku sengaja menggunakan kendaraan ini, dikarenakan banyak lokasi yang akan aku kunjungi memiliki medan yang cukup ekstrim. Trip camping keliling Indonesia kita mulai, dan ini adalah edisi Jawa Tengah. Dan kita mulai dari Gunung Lau, kayaknya paling cocok ya. Karena ini Gunung Lau ada pembatasan antara Jateng dan juga Jatim. Oke, let's go! Sepanjang perjalanan di Gunung Lau ini, aku disajikan pemandangan yang indah yang membuat aku terkesima sepanjang perjalanan. Guys, banyak perjalanan Gunung Lau ini ya. Gila, view-nya indah banget. Kiri-kanan, sawah, kebun, banyak kebun stroberi. Pemandangannya indah banget. Tapi jalannya memang agak ekstrim ya. Tidak hanya sekedar melewati, aku pun berhenti sejenak untuk mengunjungi air terjun andalan daerah sini, yaitu Gerojokan Sewu. Kebetulan di sini ada air terjun yang lumayan terkenal, oleh karena itu aku mampir dulu ya. Namanya adalah Gerojokan Sewu. Let's go! Dingin airnya, guys. Mantap! Guys, di sini hati-hati. Banyak monyet! Halo, monyet! Udahlah, jangan diganggu. Takut. Guys, ini air terjunnya dan ternyata tinggi banget ya. 50 meter kayaknya ada. Keren sih air terjun ini. Luar biasa. Air terjun Gerojokan Sewu ini diartikan adalah air terjun seribu. Memiliki ketinggian 81 meter dan terletak di lereng gunung lau. Air terjun ini juga sangat dingin ya suhunya di sini, jadi enak juga buat nyantai-nyantai. Dan boleh dibilang tempatnya juga palkitasnya sudah mulai sangat layak ya. Ada toilet, warung, lengkap deh. Bojib sih untuk dikunjungin kalau ke sini. Sebenarnya aku ingin camping di sekitaran gunung lau. Cuma dikarenakan beberapa lokasi camping yang aku kunjungi tidak begitu menarik dan terlalu komersial bagi aku, aku pun memutuskan untuk melanjutkan perjalananku ke kota Solo. Sesampai di kota Solo, aku pun memulainya dengan menambal ban yang bocor. Selagi di Solo, kayaknya kita harus cobain kuliner di sini ya. Oleh karena itu, aku akan cobain kuliner di sini. Dan lokasi kulinerku kali ini jatuh kepada sate kambing dan tengklengnya Pak Manto, yang sudah menjadi kebanggaan di kota Solo ini. Di sini aku kalaf dan memesan banyak menu, mulai dari sate kambing, sate buntel, dan tengkleng seger. Guys, ini kayaknya kalaf nih, pesannya kebanyakan. Tetengkleng seger, ada sate kambing, ini sate buntel. Kostnya banyak banget ternyata. Sate kambing di sini dagingnya sangat empuk, dan juga memiliki cita rasa yang gurih, membuat diriku lupa akan masalah kehidupan. Lembut banget. Sate buntelnya juga gak kalah menggoda, dan tentunya bikin nagi. Tapi bagiku, tengkleng seger ini adalah juaranya. Rasanya mirip gulai, tapi lebih encer kuanya. Boleh dibilang versi lightnya dari gulai. Daging kambingnya dimasak dengan sempurna, sesuai dengan namanya, tengkleng ini bener-bener bikin seger. Setelah mukbang banyak daging kambing yang membuat aku tegang, saatnya berkunjung ke tempat yang bisa membuat aku lebih rileks. Oleh karena itu, aku mengunjungi Masjid Raya Sheikh Jaya, yang juga ikon baru bagi kota Solo. Masjid ini dibangun pada tahun 2021, dan merupakan replika dari Masjid Sheikh Jaya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Wow, Masjid ini gak cuma hanya besar ya, tapi juga arsitektur di dalamnya bener-bener mengagumkan. Wajib sih kalau ke Solo mampir bentar di sini. Gokil. Selanjutnya, aku bertolak ke Jogja dari Solo. Alasan aku ke Jogja dikarenakan aku ingin camping di kaki gunung Merapi. Tapi sebelum itu, aku ingin menjemput teman aku terlebih dahulu, yaitu Bonfilio Yosafat. Halo, Mas Bon. Halo, aku udah di rumahnya nih. Cuman gak tau yang mana. Oh, bentar-bentar, Bang. Iya, udah di sesuai titik. Oke, oke, Bang. Oke, ya. Ngejemput teman, ini salah satu seniman ya, namanya Mas Bon. Ini ke rumahnya dulu, kita akan colik dia untuk camping bar. Sampai di rumahnya Mas Bon. Ini motornya, dia tuh seorang petualeng juga. Dia ada YouTube juga ya. Dan juga sering bikin dokumenter, yaitu adalah Nusantara Dokumenter. Jadi, keliling-keliling. Sekarang lagi keliling-keliling tanah Sulawesi kemarin. gokil banget ya, kalian cek aja nanti di YouTube-nya. Nih, bikin dokumenter juga, Nusantara Dokumenter. Keren orangnya, seniman. Ini orangnya nih, fotonya. Terus juga fotografer. Banyak banget profesinya. Dan juga karya-karyanya, guys. Ini guys, orangnya nih. Halo, salam kenal. Tidak, pon-pon. Aku culik ya. Tidak kulik, oke. Oke? Siap. Ini guys, keren banget rumahnya nih. Ada kris-kris juga, oleh YouTube. Banyak banget. Ada berapa kris? Ada sekitar 49. Ini salah satu panutan aku juga, aku nonton karyanya, dokumenterinya bagus. Makanya aku juga buat-buat dokumenter. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti pas kita lagi camping. Siap. Let's go. Oke. Setelah persoal dilengkap, kita pun bergegas ke daerah Gunung Merapi untuk bercamping. Dikarenakan kita sempat berapa kali mengecek lokasi camping yang berbeda-beda, akhirnya kita pun kesorean di saat mendapatkan lokasi camping yang sesuai. Akhirnya kita dapat lokasi camping, jadi di tempatnya boleh dibilang sedikit tersembunyi, di daerah Gunung Merapi ya. Kaki Gunung. Jadi, Mas Bon yang rekomendasi tempat ini, kita akan camping sekarang. Ini udah jam limaan, jam 5.30 ya. Ya. Takutnya gelap, oleh karena itu kita akan lakuin sekarang buru-buru. Siap. Tentu ya. Oh iya, alasan lainnya aku ingin camping di sini juga, dikarenakan aku ingin melihat Gunung Merapi yang terkadang mengeluarkan luapan lava. Hal tersebut bisa terlihat jelas jika malam hari. Guys, kita camping di sini. Kenapa? Karena itu ada Gunung Merapi, nanti view-nya bagus banget. Cuma ini karena udah sore ya, dan juga agak mendung. Mudah-mudahan besok pagi cerah, kita bisa lihat view Merapi. Karena memang impian aku untuk camping dekat Gunung Merapi. Sebenernya di sini banyak tempat camping. Cuma masalahnya tempat campingnya sangat komersial, udah rame banget. Dan juga ini adalah malam minggu ya hari ini kebetulan. Jadi kalau kita camping di tempat tersebut, memang bagus sih tempatnya. Fasilitasnya lengkap, ya. Tapi nantinya akan berisik dan nggak nyaman. Dan kebetulan ada Mas Bon untungnya. Kita dapat lokasi ini yang bagus, sepi. Dan view-nya nanti bisa lihat Gunung Merapi. Oke. Dan kebetulan ada Mas Bonung Merapi. Oke guys. Set up dulu. Jadi di luar dibantuin sama Mas Bon untuk pasak-pasak dan juga buka jendela ya. Soalnya kemaleman. Soalnya kita tadi di perjalanan ada ke beberapa tempat camping. Cuma karena kurang cocok jadinya kita ke sini. Bon. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati karena perjalanannya bukan tidak berat perjalanannya bukan karena cuacanya buruk bukan yang terberat dalam trip ini adalah mencari tempat camping dan mencari tempat camping yang benar-benar bagus nyaman, relax itu lumayan sulit ya karena di daerah Jawa Tengah dan juga Jogja ini lokasi campingnya boleh dibilang sudah sangat komersial sudah sangat ramai juga jadi yang agak berat bagi aku untuk mencari lokasi-lokasi camping yang masih natural banget dan masih sepi jarang orang tahu itu agak kesulitan oke guys ini kita sempat buru-buru sebenarnya tadi kita ke beberapa tempat camping ya matpah cuma karena ini hari Sabtu malam minggu aku lupa Jogja ini kota yang sangat besar apalagi kalau sudah malam minggu sebenarnya dari hari Jumat itu sudah rame Jogja sudah rame ya tadi kita sempat ke tempat camping bagus tempat campingnya bagus itu cocok banget buat camping family ya lengkap fasilitasnya cuma ya kalau kita mau bikin video seperti ini pasti terganggu banget kasian mereka juga karena kita kan bikin video ini kan camping keliling Indonesia terlalu full tadi kayaknya kita harus cari yang keren gitu loh yang bisa nikmatin lah dan kebetulan dapat tempat ini dan bahagia banget walaupun tadi sempat agak telat ya sorean cuma ya gak apa-apa dan sekarang kalian dengar suara alamnya tuh mantap memang ada suara mobil, kedaraan karena memang jalur desa tembus yaudah kita mau ngopi-ngopi cantik dulu lah kasihan juga mas Bonny tapi tidak apa ya tidak dikasih enjoy dari tadi itu langsung gas berat-berat kita kayak survei tanah tadi Bang iya cari tanah kita lihat kita sempat kayak beberapa kali ke tanah warga gitu ya tanya ini boleh gak kita kayak padahal pemandangannya bagus tadi iya banyak lokasi yang bagus cuman karena ya warganya gak ada pemiliknya gak ada jadi ya kita gak bisa icin akhirnya iya minum dulu lah ya ngopi-ngopi dulu guys biar enak ini lokasi bener-bener akhirnya kita dapat ini yang lokasi yang perfect dan besok gak sabar untuk melihat merapi ya merapi merapinya dari sana berarti deket dong iya berapa kilo kan apalagi yang tadi kalau misalnya kita bisa disana itu lebih deket lagi lebih deket lagi ya cuman mungkin karena tadi ada perengan itu bang jadi mungkin itu rawan longsor kan jadi mungkin jadi salah satu pertimbangan juga sambil ngemil guys kita udah kelaparan tadi soalnya kita planning campingnya jam 3 sore tapi ternyata karena banyak kendala cari-cari lokasi camping yang pas baru camping dan selesai yaitu jam 6.30an ya kacang berarti satu mobil ini memfasilitasi sungai ini bang iya iya setiap kali jalan tinggal turunin berarti bisa dimana aja bang bisa sebenarnya bisa dimana aja cuman itu yang paling sulit tuh mencari lokasi camping yang pas dan tepat kadang gini ini sambil curhat juga ya guys jadi kadang aku udah tau nih searching-searching lokasi camping oh tempat ini bagus dari google atau dari rekomendasi orang gitu loh tapi pas kesana tempat camping tuh berubah dengan cepat tempatnya bisa udah gak terawat atau tempatnya udah sukses jadi komersial sebenarnya bagus juga sih sebenarnya aku ekspektasinya tuh pengen campingnya tuh yang wow lah gitu loh karena kan udah jauh-jauh nih apalagi tripnya camping keliling Indonesia jadi pengennya tuh yang gokil-gokil gitu cuman gak salah ekspektasi aku aja tinggi suhunya juga disini enak guys pas buat camping gak terlalu dingin banget ya kan juga gak terlalu panas tapi gak tau suhu nanti bang oh iya si suhu pasnya dingin tadi ada kacang oh siap ngemil dulu ya sorry kali ini aku mungkin akan buat nasi goreng kali ya jadi simple cepat dan kita bisa makan karena udah kelaperan udah jam saat ujung jadi mas Bon ini sebenarnya ini panutan aku aku nonton kontennya dia adalah seorang profecinya boleh dibilang fotografer gitu ya atau apa sih pengen disebut apa biasanya sih kalau orang ngenalnya etnografer etnografer tuh apa jadi lebih fokus ke meriset masyarakat dan memvisualkannya jadi kalau gerakanku sebenarnya fokusnya di arsi visualnya emang jadi kita masuk ke masyarakat khususnya masyarakat adat nah itu kita riset budaya disitu seperti apa pola masyarakat disitu seperti apa nah itu nanti akhirnya outputnya lewat visual sebenarnya fotografer atau videografer ini menjadi jembatan sih untuk belajar tadi jadi tujuannya untuk penjelajahan itu untuk cari ilmu pengetahuan oh begitu ya jadi fokusnya fokusnya disitu dan jembatannya melalui motor melalui kamera oh iya fokusin di jadi mas bon ini ada channel youtube namanya nanti aku cantumin disini kalian follow aja subscribe channelnya gokil dia sekarang lagi ngelakuin road trip gitu lah ya kembangin ke sulawesi ya road trip sulawesi tanah torah aja wih keren keren videonya kalian cek terus juga ada bikin dokumenter dulu dulu ya keren keren dokumenternya guys kalian cek kalian follow ya ini seorang seniman ini guys seniman yang gokil tapi kayaknya ada yang hujan ya gerimis bener-bener gak hujan ya kita gak pasang ini guys gak pasang flysheet sengaja karena kayaknya tadi cerah bener-bener cerah terus oke gila ya suara alamnya ini untung dapat tempat ini sih aku sempet mikir wah jangan-jangan video kali ini gak jadi gitu loh guys kalau tempatnya gak memungkinkan yang mending kita gak usah paksa kayak kemaren aku di lau kayak gitu tempatnya udah bagus sebenernya cuman komersial lah ya jadi kurang cocok lah untuk camping-camping buat ya karena ramainya dong ramainya terus bangunannya banyak kayak ada bangunan yang sorry inilah ada love-love kayak gitu-gitulah jadi kurang kurang shadow sayang gitu bisa kalau di road trip itu sering masak gak? tergantung tergantung kebutuhan kalau misalnya memang masuk di hutan mau gak mau kan harus masak tapi kalau misalnya masih di jalur karena kami naik motor ya jadi sebenarnya kalau dari saya sebisa mungkin itu gak nge-game karena di jalur yang kita belum tahu di situ aman atau enggak terus sampai juga kan? posisi kan motor di depan nih kalau kita kalau misalnya udah kecapean tidur di dalam itu tidak bisa ngawas di depan iya iya benar terus jalur-jalur yang kita lewati rata-rata masuk jalur hutan juga iya 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 binatang buah dan sebagainya itu juga menjadi pertimbangan berat juga ya kalau road trip iya perjalanannya panjang panjang ya guys kita agak santai kali ini camping ya sambil ngobrol-ngobrol karena memang ya kalau camping itu memang fokusnya santai iya ngobrol kalau ada temen dan kebetulan ketemu mas Bon jadi aku aduh happy kalau aku sendiri mungkin stress, capek karena mikirin lokasi camping lah inilah, itulah tuh mas Bon sius dulu oke nanti kita akan bikin api yunggun bakar-bakar juga pengen nikmatin bener-bener akhirnya dapat camping di trip ini di episode ini wah banyak banget nih topiknya banyak kadang susahnya kalau di motor barang bawaannya nggak bisa terlalu banyak oh iya ya jadi logistik-logistik juga lebih minim lebih minim lebih terbatas juga ya jadi dia sebenarnya road trip kita ini sama-sama road trip kita di Indonesia cuma satu menggunakan motor satu menggunakan mobil alat-alatnya satu agak minim satu terlalu banyak tapi sebenarnya kalau ngomongin enak enak yang proper kan ya kayak gini lah ya makanya harus cobain dulu sesekali karena dulu aku udah pernah trip yang waduh nebeng kayak gitu-gitu udah cukup lah di usia itu kan masih muda masih single juga kuat memang bahagia waktu itu cuma kalau sekarang suruh ulangin pasti berat apa yang membuat perubah itu sebenarnya udah banyak tanggung jawab juga ya punya anak istri pertama nggak bisa camping kayak gitu maksudnya kayak road trip kayak gitu ngabisin banyak waktu nggak pulang-pulang terus udah pernah lakuin gitu loh jadi kalau aku lakuin ulang seakan-akan aku nggak kreatif ya 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 tapi konsepnya hampir kurang lebih sama ya kayak aku mengulang doang ya 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 nampak tilas lagi nampak tilas gitu loh bukan kayak contohnya kalau aku pernah naik Gundung Simeru aku naik lagi kan masih oke cuma sebuah konten biasa kalau ini kan satu trip yang bisa menghasilkan akusan video jadi berat gitu loh kalau mau diulangin dengan konten yang sama yang penting waktu bujang dulu udah ya udah nggak penasaran bener-bener sebenarnya ini harusnya langsung sama nasinya cuman nggak nggak buat guys jadi kita iniin aja lah ya oke kita coba lihat nasinya dulu nanti sih perfect wow perfect basah dikit sih basah dikit cuman nggak apa-apa akan jadi nasi goreng juga kita keringin langsung di sini penggantian pemain nasi goreng Jogja jadinya guys yang masak orang Jogja jadi nasi goreng guys lagi lagi habisnya mas lo oke nah sip berarti rencana dari Jogja ini akan lanjut kemana bang habis ini ke Jawa Tengah tuh ke Dieng puluh Sobo bentar lagi Dieng lagi dimindingin aja oh iya jadi es iya bisa jadi es ya iya oke guys makan nasi gorengnya udah jadi penunggahan enak nih ada bawang ini oke kita makan makan mas ini guys yang bener masih belum makan berdoa kalau dia satu makan dulu baru baru berdoa gurih sih tapi bumbunya lumayan asin ya lumayan asin mungkin asinnya kurang banyak kali ya iya kurang banyak oke lah ya kita udah bener-bener kelaparan nih ini pertama kali kita camping yang di luar prediksi dan juga ini boleh di bilang tempatnya masih sangat tersembunyi karena bukan daerah-daerah camping yang komersial guys kayak tempat camping lokal lah ya lokal vibe gitu soalnya kalau disini tempat camping yang udah terkena proper itu sabtu minggu gila ya weekend itu orang-orang dari aja kita keluar dari situ wadah naik semua kan rame banget ya pada mau camping orang Jogja itu suka camping juga ternyata tapi kebanyakan juga dari luar tempat wisata di Jawa ya Yogyakarta kayak Bali lah ini udah mulai dingin juga nih udah ada hawanya juga kita bikin api umpunan everyday ini udah ketip ini darjum kayaknya gitu aku kayaknya boleh aku 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 Makanya, oh begitulah, kayak bikin ngaben juga, aku bikin ngaben massal, ngaben kayak gitu-gitu, dulu kan orang banyak yang buat memang, cuman terlalu berat buat Youtube, itu kan ada tradisi, ada kematian, istilahnya banyak, aku persimple. Ini bagaimana ketika orang awal melihat gitu dan merasakan momentum begitu ya, maka aku bilang, gimana pun kau bikin cerita, seakan-akan teman yang menceritakan ke teman, jangan kayak seperti kita menceritakannya dengan presentasi kayak gitu, lebih kayak kita lagi ngobrol aja gitu ya, nah, kayak gitu lah, kita yang ngobrol kan nggak mungkin pakai bahasa yang terlalu akademisi, akademisi atau apa, solusinya, iya kan nggak mungkin. Guys, ini jam 11 malem, dan kebetulan kita kan campingnya deket dengan Gunung Merapi, dan kita udah dapet kabar, Mas Bon kasih tau aku, kalau lava dari Gunung Merapi itu gugur, ada yang gugur. Jadi, itu sangat momen yang lumayan cukup langka dan juga sangat bagus untuk direkam. Oleh karena itu, jam 11 lagi ngobrol-ngobrol santai, ini Mas Bon di belakang kamera ya, dia malu katanya. Jadi, tadinya kita mau ke sana untuk lihat langsung, deket sini sih nggak jauh, nggak jauh ya, cuman mobil kita kepes. Ini bukan lagi kempes ya, bocor sampai bener-bener turun ke bawah nih. Oleh karena itu, kita nggak bisa, tapi ini momen langka, kapan lagi ya aku camping di daerah Merapi, dan bisa melihat lava yang gugur dari Gunung Merapi, katanya tuh bagus banget. Aku lihat karya-karya Mas Bon juga bagus-bagus. Terus foto-fotonya, video-videonya, jadi sayang ya kalau kita nggak ke sana. Tapi kebetulan, daerah sini tuh ada warga-warga gitu, jadi kita nanya-nanya apakah bisa kayak bantu anterin dan lain sebagainya. Ternyata ada yang nyewain mobil gitu loh, kebetulan di kampung ini. Jadi, kita akan pakai mobil tersebut untuk pergi ke sana, malam-malam gini. Oke, ini akan menarik. Nih, kalau Mas Bon udah sering ya, untuk ngerekam ataupun mendokumentasi lahar. Apalagi 2 tahun yang lalu. Sering? Waktu itu lebih intens di 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang sebenarnya udah mulai agak redah. Sebenernya setiap hari sih pasti ada guguran, cuman kadang besar, kadang kecil, kadang besar, kadang... Kan tadi kita cek juga di CCTV kan. Besar ya? Tadi ada beberapa guguran yang besar, dari seismograph kan suaranya kencang. Oh ya, dan kebetulan ada bawa kamera ya, masih lensa ya. Nah, kebetulan Mas Bon ini ada lensa tele seperti ini. Jadi, kita bisa rekam dengan proper. Dan bagus. Ini berapa mili ini? Ini 500 mili. Uh, 500 mili. Nah, semoga di sini kan cerah nih. Iya. Nah, semoga di atasannya juga cerah. Harusnya cerah ya. Jadi, keberangkatan kita ini masih tetap semesta mendukung. Kalau misalnya cerah, ya benar-benar semesta mendukung. Semoga ini hari baik. Hari baik ya. Oke, walaupun ada sedikit kesialan, mudah-mudahan kesialan kita berakhir di sini. Dan kita akan mendapatkan bonus lah ya. Karena hari ini, episode kali ini, campingnya benar-benar menderita sih. Banyak apa ya, banyak kendala. Mudah-mudahan ini dapat dengan hasil atau bonus yang luar biasa, yaitu melihat lava dari guguran Gunung Merapi ya. Oke, kita lagi tunggu mobil. Setelah mendapatkan mobil sewaan dari kampung sini, kita pun bergegas ke lokasi pantau Gunung Merapi. Guys, kita udah sampai di tempat mantaunya ya. Dan kelihatan jelas banget merapinya. Cukup dekat, sekitar 6 kiloan. Cuma harus butuh kamera seperti ini, dan ternyata sangat sulit untuk merekamnya, karena gelap banget. Dan harus dari titik fokusnya tuh, settingnya itu harus pas semuanya. Dari ISO-nya, shutter speed-nya. Kita coba untuk rekam seadanya, dengan kemampuan dan waktu yang mepet gitu juga ya. Guys, kita ada mirroring di handphone ini. Sebenarnya kan ini foto ya. Foto-fotonya udah bagus. Cerah-cerah banget nih. Cuma untuk videonya nggak bisa langsung dari kamera ya, karena terlalu gelap. Makanya tadi kita sempat screen recording, dan kebetulan kelihatan sih. Tapi memang kualitasnya pasti akan sedikit pecah, karena kan pakai handphone ya. Cuma setidaknya dapat gitu loh. Ini momen yang menyenangkan juga ya, bisa melihat langsung. Wow. Mas Bon masih mengotak-ngatik lagi. Menurut Mas Bon yang sering merekam fenomena ini, butuh keberuntungan yang tinggi untuk bisa melihat luapan lava merapi, karena dibutuhkan cuaca yang cerah, dan juga momen yang tepat. Sesampai di sana, ternyata kita cukup beruntung, bisa melihat luapan lava merapi, dan cuacanya sangat cerah. Cuma ada masalah lain, yaitu untuk merekam ataupun memfotonya, bukanlah hal yang mudah. Butuh kesabaran dan juga teknik khusus, supaya bisa merekam dengan jelas. Beruntungnya, ada Mas Bon yang sudah berpengalaman, akan hal seperti ini. Setelah empat jam memantau gunung merapi, kita pun puas dan kembali ke tenda. Kita balik ke tenda. Ini sudah jam empat subuh. Belum ngantuk banget. Nggak kuat. Mas Bon lagi di depan, bentar. Oke guys, aku kayaknya istirahat. Sampai. See you. Besok, aku happy banget sudah melihat gunung merapi, versi malamnya, dan keluar laharnya gitu ya, lavanya gitu. Oke, besok kita akan melihat gunung merapi di pagi hari. Mudah-mudahan cerah ya. Good night. Dan sekarang mulai dingin. ini bukan lagi pagi ya, tapi udah siang, 10.30. Semalam kita tidur jam limaan, subuh. Tapi tidurnya nyenyak banget, karena kecapean juga. Dan juga di lokasi ini, semalam tuh kelihatan gunung merapi, itu kelihatan. Bahkan kelihatan kayak laharnya ya, Mas Bon ya. Cuman ya, karena di sini tuh, kalau angle-nya tuh agak sedikit, kurang pas. Jadi kurang bisa diambil dengan kamera. Tadi pagi juga sempat ngedron-ngedron, cuman kabut. Dan sekarang tuh masih kabut, nggak kelihatan gunung merapinya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, semalam sudah ketemu dengan gunung merapi, kalau paginya tidak kelihatan. Nggak apa-apa. Hari ini kita akan banyak urusan, ingin ganti ban dulu, karena kita ada ban serap, terus kita mau packing-packing, kita akan lanjut lagi trip. Nih, Mas Bon, gimana tidurnya semalam? Wah, semalam merasakan, eh tadi pagi. Tadi pagi untungnya, nggak terlalu dingin ya. Nggak terlalu dingin dan tendanya sangat nyaman. Nyenyak nggak? Nyenyak sekali, langsung blek tidur. Bangun-bangun kok terang. Tadi malam sebenarnya itu momen yang cukup, apa ya, kita bisa dibilang semesta mendukung gitu, karena kita mendadak untuk naik ke sana, ke wilayah Turgo sana. Dan sebenarnya kan itu keluar yang besar di wilayah Magelang. Kalau kita lewat ke arah Magelang, itu masih terlalu jauh. Maksudnya, untuk tadi malam yang kita mendadak, merencanakan ke sana, itu terlalu jauh. Dan kita malah terlalu tengah malam nanti, dan akhirnya balik ke sini lagi, masih dari Magelang ke Jogja lagi, itu lebih nggak efisien. Tapi kita coba kemarin dari Turgo, dan ternyata di situ keluar sedikit, walaupun sedikit sebentar, dan ada kabu tipis, tapi semesta mendukung, kita masih dikasih kesempatan buat melihat itu dan merekam sedikit. nanti bisa lihat di video, walaupun sedikit, tapi itu butuh perjuangan, dan selamat menikmati. Saatnya untuk beres-beres. Lumayan ribet juga hari ini, guys. Soalnya banyak kendala ya, cuman nggak apa-apa. Guys, bannya udah kita ganti, dengan ban serap, berhasil kecapean, dan banyak tantangan ya video kali ini. Cuman nggak apa-apa. Kita selesai. Walaupun di trip ini, banyak sekali hal-hal di luar prediksi, ataupun di luar rencana, tapi bagi aku semuanya, adalah bagian dalam perjalanan ini. Momen tersebut akan aku ingat, selama hidupku. I'm Rick S&T, see you di camping berikutnya. selamat menikmati.